So, hello what's up guys, balik lagi sama 5D dan kali ini gue bakal bacain lagi chat di story horror temen-temen ya Dan kali ini masih dari Aliemjoy temen-temen, jadi buat kalian yang belum subscribe Aliemjoy Jadi kalian harus subscribe dulu temen-temen ya Dan selalu gue bilangin buat kalian yang baru pernah nonton ini, ini merupakan cerita fiktif atau cerita bohongan cuma karangan aja Yang sifatnya menghibur aja temen-temen ya Tapi kalau yang ada di dunia nyata seperti ini, bisa dibilang ini juga adalah cerita nyata temen-temen ya Jadi kita langsung aja reaction chat horornya temen-temen Ada yang namanya Didin temen-temen ya Didin jam-jam segini kok belum pulang? Mana adik kamu Rehan? Ayah, aku semua Rehan dikejar badut Harusnya seneng, kok malah takut? Badutnya serem ya Cepat pulang Oh my god Ya kalau badutnya kayak gitu sendirian serem juga sih Ini badut yang ngejar kami ya Ayah, tolong Didin kenapa sih? Kok takut sama badut? Awalnya badut itu ngajak Rehan main Terus aku ikuti Rehan Badut itu masuk ke dalam lorong gitu ya Oh my god Oh my god Kayaknya ini Pennywise temen-temen ya Kayaknya ini di film IT kalau gak salah ya Oke Ini emang serem sih Ini emang serem sih badutnya di film IT ini Lorongnya terbuat dari kayu Sekarang Rehan dimana? Rehan sama aku ya Rehan diajak sama badut itu Masuk ke dalam lorong Terus Rehan aku tarik Aku ajak pulang Tapi badut itu ngikutin kami ya Ayah, tolong Sekarang posisi Didin sama Rehan dimana? Biar ayah kesana Aku sama Rehan di deket mall ya Mall yang sering kita main Ya badut itu ada di deket kami Oh my god Oke Badutnya ngikutin si Didin ya Mallnya sudah tutup ya Aku gelap banget Udah ya Kan sekarang jam 12 Jam 12 malem Oh my god Jadi Didin sama Rehan belum ke rumah Tante Ismi Belum ya Kami mau pulang Ada badut itu Pantes mama kamu tanya-tanya Kalian dimana? Ayah masih posisi kerja Habis ini Ayah jemput kalian Badut itu cuma membawa balon kan? Iya ya Cuma bawa balon Mungkin badut itu suka liat Rehan Ayah cepet jemput kami Yaudah Biar mama aja yang jemput kalian Iya ya cepet Ayah badut itu mengejar kami Dia membawa senjata Oh my god Ayah tolong Lari Didin Gendong Rehan Aku ninggalin Rehan ya Aku gak sempet Gendong Rehan Rehan ditangkep Sama badut itu Oh my god Kenapa ditinggal Si Didin Itu adik kamu Kalau Rehan Kenapa-kenapa Awas ya Aku coba ikuti Badut itu ya Badut itu bunuh Rehan Ya oke Ayah Rehan Oh my god Oh my god Itu serem banget Temen-temen Itu kepalanya Rehan Kayak dipukul loh Ya ampun Dia buat palu Gedi banget lagi Astaga Didin Didin kamu cepet lari Ke rumah temen kamu Yang deket mall Yaudah ya Aku ke rumah Herman Badut itu melihat aku ya Dia mengejar aku Cepet lari Didin Ini mama kamu Aku telpon Gak diangkat Mungkin dia sudah tidur Dia mengejar aku ya Tolong Sudah ya Telepon polisi Bertahanlah Didin Cepet kamu lari Cari rumah temen kamu Aku sudah ketemu di rumah Herman ya Tapi rumahnya dikunci Cepet kamu telpon dia Aku sudah teriak-teriak ya Sudah coba telpon Herman Tapi gak diangkat ya Badut itu melihat kamu kah Di rumah Herman Iya ya Badut itu seperti membawa sesuatu Tapi jarak dia masih jauh dari rumah Herman Cepet masuk ke rumah Herman Din Belum dibuka Belum dibuka Bintunya sama Herman ya Mungkin Herman tidur Apa polisi sudah datang Belum ya Ayah Takut Rehan meninggal ya Oh my god Didin lihat jelas Kalau Rehan dibunuh sama badut itu Yah Badut itu lihat aku Cepet Cepet Masuk rumah Herman Din Cepet Herman sudah buka kan pintunya ya Bagus Cepet kunci pintunya Sudah ya Oh my god Gue tegang juga temen-temen Ayah Badut itu membukus Rehan Di dalam plastik Oh my god Aku sama Herman Lihat dari CCTV Coba kirim CCTV Coba kirim CCTV nya Didin Save videonya Buat barang bukti Oke Iya iya Aku sudah suruh Herman Untuk simpan video Dari CCTV rumahnya Coba kirimkan ke ayah Didin Cepet Oh my god Dikirim video temen-temen Oh my god Kalian harus berani nonton ini ya Pokoknya ya Temenin gue Oke Oke Ini dia badutnya temen-temen Oke Oke bener sih Dia bawa kayak bongkusan gitu Temen-temen Oh my god Itu apa Oh my god Itu kantong plastik Isi darah-darah gitu Temen-temen Oh my god Oh my god Dia kayaknya nyari si Didin Sampai rumah Rehan Temen-temen Oh my god Dan sampe dia masuk Oh my god Ih Kayaknya gue sumpah Oke dia ngeliat ke CCTV Dia senyum-senyum temen-temen Oh my god Oh my god Astaga nak Kalo gitu ayah ke rumah Herman Cepet ya Oke Wadut itu Menggedor rumah Herman Oke dikirim pacar Oh my god Oh my god Oh my god Digedor-gedor lagi rumahnya Jangan dibuka Didin Ayah kesana Oke Orang tuanya Herman Kemana Orang tuanya Herman Keluar kota ya Jadi Herman di rumah sendirian Ayah Badut itu mencoba lewat jendela Oh my god Merinding gue Jendela kacanya Dipecahin sama badut itu ya Didin Bertahanlah Ya Badut itu membunuh Herman Oh my god Ya cepet kesini Astaga Din Didin Cepet keluar dari rumah Herman Didin Cepet Didin Balas Didin dan Rehan Anak aku Didin Balas Oh my god Ayah Didin pun sampai ke rumah Herman Bersama polisi Rehan ditemukan meninggal dunia Mayatnya dimasukkan ke plastik Didin dan Herman meninggal dunia Karena tertusuk bagian perut Oh my god Oh my god Gue merinding loh Serem banget sih badut nih Badut Berdarah dingin itu Sampai sekarang Belum pernah ditemukan Atau tertangkap Oh my god Masih gentayangan dong Oke Badutnya masih Berkeliaran temen-temen Di sekitar sana Apakah bakal ada badut part 2 Temen-temen Seru sih ya Badutnya serem banget Tapi temen-temen Sumpah dia ngebunuh semuanya Oh my god Jadi buat kalian yang suka Sama ceritanya ini Jangan lupa di like Komen subscribe dulu Dan ini kalian harus share Ke temen-temen kalian sih Karena serem juga temen-temen ya Gue gak tau ini nyata apa enggak Atau beneran ada Atau enggak temen-temen ya Tapi ceritanya bener-bener serem Ini ceritanya bener-bener serem banget Yaudah jadi segitu dulu Ceritanya temen-temen Jadi Sampai jumpa di chat horror berikutnya Dan Bye-bye Sampai jumpa di chat